Pemirsa seorang calon anggota legislatif caleg di gerebek warga lantaran tinggal serumah dengan seorang janda selingkuhannya di Ogan Komering Ulu. Saat di gerebek pelaku berdali telah menikah siri namun tidak bisa menunjukkan buktinya. Warga perumahan Geraha Yasa Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggerebek seorang caleg H yang tinggal serumah dengan seorang janda ZA 27 tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Kecurigaan warga berawal saat ayah ZA berkunjung ke rumah yang ditempatkan anaknya lalu menitipkan seorang anak yang sudah janda kepada warga. Saat di gerebek pria 51 tahun ini mengaku sudah menikah siri dengan ZA namun tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan ayah kandungnya yang seharusnya menjadi wali nikah. Warga pun sempat adu mulut dengan kedua pasangan ini karena ditunjukkan adalah surat nikah siri palsu. Dan maksudnya ketidaksahan Pak, baik dari agama, negara pun tidak sah. Jadi kami warga di sini merasa tersahkan Pak. Sudah sering bahkan terjadi seperti ini. Ketiga kalinya? Sudah ketiga kalinya. Usai mediasi warga bersedia berdamai dengan pasangan selingkuh dan pelaku H juga akan meruti keinginan warga mengadakan cuci kampung dengan memotong herwan ternak jenis kambing. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan.